Selanjutnya pemirsa Irjen Kementerian Perdagangan, Komisaris Jenderal Ahmad Lutfi, menginsyaratkan dirinya siap maju dalam kontestasi pilkada Jawa Tengah. Menurutnya, pemimpin yang baik tidak pernah pensiun dalam pengabdian dimanapun berada. Ditemui usai kunjungannya ke Ponpes Iskarima di Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah, Irjen Kementerian Perdagangan, Komjen Ahmad Lutfi, berkomentar soal kesiapannya maju berkontestasi di pilkada Jawa Tengah. Dirinya tidak menjawab secara tegas, namun menginsyaratkan kesiapannya. Ahmad Lutfi menuturkan pemimpin boleh pensiun karena regulasi. Namun pemimpin yang baik tidak boleh pensiun dalam pengabdian dimanapun berada. Siap itu begini, jadi intinya begini, saya itu baru tadi malam bisa sambut, jadi kalau dijawab berat, saya intinya begini, pemimpin-pemimpin yang baik tidak boleh pensiun. Jika pensiun karena usia dan regulasi, boleh-boleh saja. Tetapi tidak akan pernah pensiun dalam hal pengabdian dimanapun berada. Artinya siap menjadi gubernur Jawa Tengah? Ini dijawab, Pak Tengah. Seperti diketahui, nama Ahmad Lutfi, santer dikaitkan dengan pilkada Jawa Tengah. Dukungan dari parpol seperti Golkar, Gerindra, PAN, dan PSI, serta organ-organ relawan terus mengalir, mendorong mantan kapolres batang itu maju berkontestasi di pilkada Jawa Tengah. Dari Karakanyar, Jawa Tengah, Sanwar Sintihaji, iNews melaporkan.